Salah satu wilayah yang berada di lareng Gunung Selamet, yaitu Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Sejak status Gunung Selamet meningkat dari normal menjadi waspada, sejumlah desa di Karangreja menjadi prioritas pengawasan. Sejumlah langkah antisipasi dilakukan, yaitu sosialisasi bahaya erupsi gunung oleh tim dari BPBD, TNI, dan Polri kepada warga. Warga di Imbau tidak beraktifitas dalam radius 2 km dari puncak Gunung Selamet. BPBD Purbalingga juga menyiapkan lokasi pengungsian serta jalur evakuasi. Meski status telah ditingkatkan ke waspada, warga di lareng Gunung Selamet masih beraktifitas seperti biasa. Tidak melaksanakan satu aktivitas pada radius 2 km dari sawah. Dilarang untuk melakukan aktivitas, namun tetap melaksanakan pekerjaan seperti hari-hari biasa. Dan tidak mudah untuk menerima informasi yang bersifat hoaxin atau informasi yang tidak benar. Terus Gunung Selamet tingkat, tahu, tahu, terus gimana Pak? Biasa-biasa saja. Karena dulu sudah pernah suka kayak gitu? Sudah pernah. Ini tetap ada ke ladang. 2014 memang ini. Tetap ada ke ladang itu, Pak. Tidak ada rasa khawatir kan. Sejak status ditingkatkan dari normal ke waspada pada 19 Oktober lalu, jalur pendakian juga telah ditutup. Aktivitas vulkanik Gunung Selamet juga pernah meningkat pada tahun 2014. Pada 2018, Gunung Selamet mengeluarkan lava pijar dan peningkatan kegempaan serta dinaikan statusnya menjadi waspada. Hendra Septa, TVRI Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!